Hai Assalamualaikum ternyata aku ketemu siapa dong Tenofi yang cantik Dan cowoknya Mas Iki Iki Dan Mas Iki Bener-bener ini tuh pertemuan gak sengaja yang buat aku surprise gitu Karena aku baru aja tadi pagi cacatan sama Nadia asistennya Untuk aku lihat Tenofi bersama vlogger yang lain Lagi bantuin cowok inspiratif Namanya Mas Tiko yang sedang berjuang untuk ibu undanya Nah aku bilang kalo ibu unda Mas Tiko mau diobati secara non medis kan medis udah ya Dibawa ke Reci kalo mau dibantu non medis insya Allah kami bisa bantu Terus kata Nadia ntar sampein ke Tenofi gitu Bener-bener ih kamu sama cantik Auranya bahagia ya Semoga kalian mangga Bahagia Segera dapat ngomongan soleh-soleh Amin Terima kasih Kita sama-sama jadi bintang tamu Rumpi No secret gitu ya Terus yang lebih surprise lagi Makasih ya Mas Sama Mas Yang lebih surprise lagi ada Tiko disini Halo Halo Ih kamu luar biasa Si aku duduk dululah Apa kabar? Aku panggil Tiko aja ya 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 Kamu itu sekarang saat ini sedang banyak yang sayang banyak yang mendoakan karena ketulusan hatimu karena itu menjadi viral Aku setuju nih kalo kayak gini jadi viral Karena ini inspiratif gitu loh Jadi kita salut sama Tiko karena memperjuangkan orangtuanya di saat zaman sekarang banyak anak yang tidak memperdulukan orangtuanya Hmm Anak yang lupa kepada orangtuanya tapi kamu tuh luar biasa gitu Dan satu lagi aku salut kamu tuh anak muda Tapi Hmm Cara kamu menghadapi masalah itu sangat tenang tidak emosional Enggak sesuai dengan anak-anak muda seumur kamu lainnya gitu Yang masih emosi gitu Apa yang bisa membuat kamu setegar itu? Hmm Ya karena memang aku itu kan Berpikir memang tinggal punya mama satu-satunya dan Gimana ya kondisi mama seperti itu aku tetep harus rawat kan Karena memang punya dia Jadi mau gimana pun ke depannya Tetep Aku tetep merawat mama dan rumah itu kali Karena memang rumah itu yang paling mama ingin untuk tetapkan Jadi Apapun itu nanti ke depannya Aku berharap mama bisa kembali ke rumah dengan kondisi yang lebih baik Dan rumah juga kembali dalam kondisi yang lebih baik dari yang kemarin gitu Nah sekarang kan aku ikutin tuh perjalanan kamu Aku salut sama Eh pertama kali mau Apa namanya wawancara kamu namanya mas siapa? Irfan ya? Iya mas Irfan Namanya Bang Bro TV Bang Bro TV Itu dia yang memviralkan awalnya Awal mulanya sih sebelum masuk ke Bang Irfan Dari Bang Aleh temannya Dan dari Bang Aleh pun Lanjut pecahnya view di Mas Irfan gitu Karena kalo liat karakter kalian tuh hampir sama gitu Sayang sama orang tua Memperjuangkan ibu Seperti itu Nah sekarang kan sudah Progressnya sudah sampai rumahnya dibersihkan Aku ngikutin juga Dan banyak akhirnya yang datang membantu Bukan hanya sekedar vlogger Tapi juga Para tetangga Terus para komunitas komunitas lain yang Sebenernya gak ada kaitannya dengan konten Youtube Tapi mereka suka rela Kemudian ini prakasa teknofi ya yang bawa ke rumah sakit jiwa Alhamdulillah sekarang sudah ditangani oleh ahlinya Untuk hal medis ya Kalau pengobatan medis memang harus ke ahlinya Nah kebetulan aku dengan Bang Lima Langit itu Punya klinik pengobatan gangguan non medis Barangkali nanti kamu berkenan Kita siap membantu untuk pengobatan mama Misalkan mama di badannya ada gangguan non medis Insya Allah kami siap bantu nanti biar teknofi yang bawa Tiko dan mama ke tempat kami Nah bukan hanya membersihkan gangguan medis di badannya Tapi kami juga akan membantu mengungkap akar permasalahannya Kenapa mama sampai begitu Terus seandainya ada yang ganggu Siapa yang ganggu Seandainya harus ada yang diperbaiki dari pasien Apa yang harus diperbaiki Insya Allah akan terungkap semuanya gitu Dan akan menjadi Insya Allah akan menjadi kebaikan gitu Amin ya Mudah-mudahan diizinkan Allah Oh ya satu lagi Aku di DM Banyak banget Netizen yang sayang sama kamu Katanya Bantu Tiko, Bantu Pu Eli gitu Banyak yang Apa namanya DM ke aku Dan juga komen di kolom komentar YouTube Terus aku bilang gini Mohon doanya Semoga Allah mengizinkan kami membantu Ibu Eli Karena hal seperti ini kan Semuanya goib ya Iya benar Kadang-kadang kita berusaha Tapi Allah belum mengizinkan Ya nggak akan terjadi gitu Tapi kalau memang Allah sudah mengizinkan Insya Allah akan dipermudah Seperti pertemuan kali ini Ini surprise banget beneran Enggaknya Akhirnya ketemu di sini Yang penting kamu juga kesehatan Pasti selalu Tetap semangat Tetap rendah hati Tetap menjadi anak yang Berbakti Karena kamu sekarang itu sedang Merawat surga kamu Mama kamu itu surga kamu Apapun adanya beliau Kita yang di luar Membantu Mendoakan Mengupayakan Kesembuhan beliau Tapi semua tetap harus Apa namanya Saya izin kamu gitu Iya Oke Tika Sukses ya Terima kasih Jangan lupa nonton Rumpi No Secret Hari ini Tanggal 5 Januari 2023 Sukses semuanya Assalamualaikum Eh Ini Kru Trans TV Hai Mbak Numpang ngevlog sebentar Ini Tim Trans TV Assalamualaikum